Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali siapetan semuanya di channel Bangkus ini tanaman laos kawan Bangkus merawatnya sesuai dengan tanaman juga berakadun di polybag, bangkus teknik rawatan deketatif yang bangkus harapkan perangkatan di atas agar akan memunculkan hundi di atas seperti ini dan tentu ini adalah perlu kesadaran bukan 1 bulan atau 2 bulan tetapi dari manfaat ini semuanya kawan jika sahabatku semuanya mengambil manfaat dari sering bangkus ini akan memudahkan sahabatku semuanya untuk mengetahui hundinya yaitu hundi laos ini berada di media tanaman atas dan tentu ada tahapan-tahapan ketika kita melakukannya jadi tahapan pertama perangkatan seringkan kita menanam kemudian kita teknik rawatan deketatif media tanaman tanaman full kemudian bangkus selalu pupuk dengan hijau daun sekarang seperti ini kita simak bersama-sama kawan semoga hundi sahabat yang menyukai hidup bagus jangan skip kawan ya agar sahabat semuanya bisa mengambil manfaatnya dari teknik peketatif pada tanaman wals yang kita buat hundi berada di media atas dan kita mudah sekali budi daya di dalam pot dan untuk mengambil hundinya kawan semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya media tanam yang asli kemudian bangkus isolasi rapat seperti ini akhirnya memunculkan hundi di atas media tanam seperti ini kawan nah ini memudahkan sekali kawan untuk kita mengetahui hundinya perkembang biarkan hundinya juga ada manfaat yang lain kita bongkar kawan ini adalah dari hasil tanaman teknik rawatan deketatif yang daku sebut karena media perakaran berada di atas media tanam walaupun di dalam pot kawan sampai seperti ini kita simak bersama-sama kawan ini adalah seperti ini kawan jadi kita putar-putar seperti ini kita perhatikan hundinya seperti ini ya kita ambil saja ini sebagai penutup media kat bagian atas kita simak kawan seperti ini nah ini adalah kompos-kompos hijau daun agar tanaman ini dengan media tanam-tanam mengaktifkan mikroba tanam jika aktivitas biologi tanam ini akan bagus taruh di dalam media tanam pot kawan-tanam jadi kita tahu persis perkembangan umbi ini jadi tidak selalu umbi ini ada di dalam tanam perkembang di dalam tanam jadi di atas media pun umbi ini bisa kembang-kembang dengan garik yang ini bantus sebut bagian-bagian keralatan deketatif di mana media akan berada di atas media tanam karena ini bantus ikat erat jadi perakarannya masuk ke dalam umbinya nomor di atas inilah sahabatku semuanya masuk dari kan kita perhatikan sahabatku semuanya sekali lagi nah ini adalah media tanam yang asli kemudian bagus berikan tambahan media di atasnya agar suatu saat kita mendapati umbinya umbi laos ini berada di atas kawan nah kita sekarang akan memindahkannya ke dalam pot agar ini lebih bermanfaat dan lebih indah tidak ada halangan bagi kita semuanya walaupun tanaman rempah jenis laos kita bisa mendapati dengan sistem teknik rawatan deketatif yaitu rawatan awal pertumbuhan tanaman di dalam polybag lebih indah kita tempatkan di polybag atau di pot karena mengingat sahabatku semuanya karena sesuai dengan motivasi bagus kita untuk memberikan sharing solusi di lahan yang sempit dan lahan yang terbatas kita simak bersama-sama kawan akan kita semprot air seperti ini kawan agar sahabat semuanya jelas dari manfaat dari teknik rawatan awal veketatif sejak pertumbuhan kita bisa merekayasa tanaman laos kita itu seperti ini walaupun ini adalah di dalam media pot kawan ini nanti akan jangkul atau tidak ke dalam media tanaman polybag kita semprot air seperti ini kita habisi media tanaman yang berada di atas agar windinya nampak kawan nah kita turunkan dulu kawan nah kita turunkan kemudian kemudian ini kawan media tanaman tanah bersama kompos-kompos hijau daun seperti ini kawan nah kemudian bagus tetap dengan teknik rawatan semuanya bagus teknik seperti ini kawan nah kita letakkan posisi seperti ini ini bertujuan agar kedepannya kita lebih mengetahui perkembangan biakan umbi laos ini ketika kita letakkan seperti ini kawan tentu umbi-umbinya itu sangat jelas berada di atas media tanam nah ini yang bagus maksud menurut bagus ini sangat cocok untuk dilan sempit dilan pot kawan jadi tidak selalu bahwa umbi laos itu harus kita membungkarnya dari media dalam tanah sedangkan tempat kita sempit hanya di pot bagus memberikan solusi seperti ini memudahkan kita untuk mengetahui perkembangan biakan umbi laos di dalam media tanam pot dengan teknik awal rawatan vegetatif sejak pertumbuhan awal tanaman kita simak bersama kawan seperti ini kalau kita mau ngambil untuk memanfaatkan masak kawan cuma kita mengambilnya begitu saja ini akan sangat mudah sekali jadi kita mudah untuk mengambil mengiris 1-2 untuk keperluan dapur ini sangat mudah dengan teknik seperti ini kita bisa menambah media tanam tanah kawan agar ini agak berdiri kokoh sedikit nah kita penungi juga tidak apa-apa masukkan saja seperti ini kawan nah seperti ini atau tidak media tanam ini bertujuan supaya ini berdiri kuat kawan tidak boyang olidase-nya tidak gerak-gerak musik 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 1 selamat menikmati tidak bisa siram air kawan agar rapat medianya dan polybednya tidak goya karena tanaman ini sudah tinggi sekali kawan jadi hampir 2 meter lebih terima kasih jadi sahabatku semuanya walaupun umi laos kita teknik rawatan awal rektatik dimana kita lakukan pengikatan setelah kita lakukan penambahan media agar tumbuh perakaran dan uminya sedikit berada di atas akan sangat memudahkan kita untuk kedepannya jadi kalau kita ada keperluan dapur kita tinggal mengiris uminya nampak kalau di dalam lahan tanah luas tentu kita harus membongkar media tanam dulu di tanah luas kalau seperti ini kawan di lahan sempat di port untuk memiliki tanaman umbi-umbian seperti laos tidak ada halangan untuk kita jadi kita mudah untuk merawatnya mudah untuk memanfaatkannya jadi kita bisa budidaya di dalam port dengan teknik rawatan rektatik seperti itu dan tentu kawan untuk perkembangan kelanjutannya tanaman ini seberapa kira-kira kita adakan maksud bangkus itu kita eksploitasi dengan rawatan yang bagus kira-kira undinya seberapa lebar dan seberapa besar setelah beberapa saat nanti baiklah sahabatku semuanya demikianlah sharing bangkus semoga bermanfaat kita selalu semangat dilan, sepedilan, sepedilan, podidal, polibek dengan teknik rawatan awal rektatik media tanam-tanah lakukan pemutukan hijau daun akan mendapati tanaman kita itu cantik ada manfaatnya juga sebagai tanaman hias yang cantik di port akhir ukata kawan tentu kita juga banyak belajar ke sana sini dan kita selalu semangat walaupun dilan, sepedit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati